kurang ajar ya juga 20 cm ya bang 20 cm cuma 2,6 dari sini ini kandangnya kurang ajar banget dan itu adalah review arwana gue ya bro yang kemarin ya gue dapet harga yang termurah tapi begini bukan masalah murah atau mahal jadi ketika lo menyasar dunia hobi apapun itu hobi lo lo sudah menjadi suatu kewajiban mengeluarkan buang-buang duit buang-buang duit bro jadi kalau lo bawel-bawel mendingan gak usah punya hobi apapun itu hobinya ya ketik belum siap ya jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya, tulik lagi salam ngobok-ngobok habikan ngobok-ngobok tidak asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak sore sore lagi ya bangsa ya sore yang jelang malam salam sejahtera untuk kita semua dan kita ada di Jupiter Aro oh Aro dulu kan taunya saya Jupiter Aqua kita kok awal ini dulu Jupiter Indonesia oh iya Jupiter Indonesia tapi tetep sih nama kantor besarnya tetep Jupiter Indonesia cuman ini cabangnya ke arah arwana jadi Jupiter Aro sekarang? iya predatornya? predatornya masih tetap ikan-ikan input juga masih ikan input masih cucuk masih tetap dan ini tentunya berita baik untuk kita semua khususnya untuk penggempar ikan hias karena nyaris dua tahun nyaris pakai mungkin satu tahun setengah ya ちは iya sahur kalau berita ya vakum jadi bagaimana tempat yang begitu bagusnya fasilitas juga oke ternyata sempat vakum karena dalam dunia bisnis setelahnya ada dia pasti pasti dan Alhamdulillah ada Mahendra saudara kawan gue enggak usah dan Alhamdulillah juga ada Mas Nanang yang pada akhirnya sekarang menjadi bagian jadi di manajemen inti ya di jupiter Indonesia ini terakhir khususnya di arwana bahaya hahaha dan 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 di sini di sini asiknya bro ketika kita bisa berapa ya berhubungan menjalin bisnis dengan entah itu sebagai seller atau atau bayar lah katakanlah di sini fasilitasnya tidak hanya menyediakan ikat di sini ada jasa kiri jasper jadi apabila temen-temen ya khususnya Jabodostabek lah ya ada pemilih dari bahkan keluar negeri kan ya kita bisa kirim keluar juga bisa diurus disini betul selama memang ikan itu bisa untuk di ekspor betul-betul karena kita ada izin semuanya bisa udah udah kumpet komplet kita ikan-ikan predator tapi kan ada yang menjadi jenis merah kan sekarang banyak itu tetap gak bisa ya bisa kalian kayak beranak ya terus ada juga aligato betul-betul-betul beberapa jenis apa ya lebih bas ya lebih tetap gak bisa tetap yang sudah ditentuin sama pemerintah kita enggak berani kecuali yang itu loh betul-betul walaupun sebetulnya ada isla jalur tikus tapi ini betulnya bersih-bersih aja belakangan ini eh paper enggak boleh ekspor eh paper buntal enggak boleh ekspor belakangan ini baru dua bulan peraturan ya Oh sebenarnya cover ini dia ya pemain papernya cover buntal enggak boleh enggak boleh ekspor kenapa kurang jelas Hai peraturannya dibuat udah kita cuma bisa laksanakan apa yang dia tapi kalau masih lokal bisa ya lokal bisa kalau untuk ekspor aja enggak bisa semua jenis paper semua jenis paper padahal Indonesia ini kan salah salah satu penghasil paper eksotik yang itu hanya akan jenisnya tapi kalau import juga nggak bisa berarti kalau informasi bisa informasi bisa ekspornya nggak bisa Oh itu kan kalau impor tergantung kebijakan dari ujahkan dari luar negara rasa gitu ada yang kelasnya punya ada kelasnya lokal di luar negara tapi sekarang berarti kalau arwana bisa ekspor izinnya udah ada mungkin lokal juga lebih berpuda dong Oh tetap bisa aja sih karena kan kita semua ada izin dan izinnya ya tetap banget Iya ya karena kan memang ikan yang dilindungi ya betul tapi ketika ikan itu hasil budidaya penangkaran betul betul ikan yang bersertifikat dan ada chip betul betul mumpung ada ahlinya arwana nih kita tanya masalah di luar di dalamnya itu gimana sih betulnya ah maksudnya chip dalam itu kita udah tanam chip di dalam badan ikan ya Nah kalau yang di luar ya belum ditanam di sertifikatnya jadi kita berikan pembeli itu di luar chipnya belum ditanam di badan ikan nggak ada masalah sebetulnya ada masalah masih sama aja sih cuman biasanya kalau buat pengiriman itu harus suntik pasti harus Oh gitu harus lah kalau selesai masih kecil ah kalau 10-12 cm mungkin masih bisa bisa 10 cm bisa gua masih bisa ya akan ada bermacam-macam ukuran chip Oh gitu ya kalau masalah harga ekspor ini kan berarti masalah dekat jauhnya suatu wilayah ya betul suatu negara itu disini ada kalkulasinya kan ada hitungannya sebenarnya sih ada lah ya jadi tiap negara memang beda-beda seperti itu pengiriman pun juga begitu jauh dekat apa segala macem nah iya betul yang pasti disini bisa bisa yang jelas ya masalah harga kembali saya sih jamin disini tidak mencari keutuhan betul kalau teman-teman kita bantu aja lah ya kita bantu aja maksudnya apa ketika dia bisa membantu Jupiter Indonesia ini kan mau tidak mau kan meramaikan ya betul-betul tersebut terus karena kenapa jadi Peter arrow ini menarik ya bidangnya memang kita utamakan ke arwana teman predator ikan-ikan ekspor juga kita tetap main seperti itu arwana untuk semua jenis kita siapin semuanya sebelum itu tempat tutup kan lagi rame-ramenya ikut import auranti ya cana ya betul itu masih mau dilakukan lagi atau bagaimana kita ngeliatin pasar aja sih ya jadi waktu itu kan memang recana lagi booming lagi rame ya kita masukinlah si bos memang terus orang yang bikin booming itu ya kita juga awalnya hahaha dan yang seru bro ketika teman-teman tidak sempat kemari kita teman-teman agak malu agak sungkan karena kepala ini kan terkenal dengan tokoh yang lidevan mungkin satu mungkin ya tapi itu enggak ada masalah satu tetap kita layanin nggak masalah ada ini nih hahaha iya iya betul yang bergadang setiap hari di pasar ikan hiasit negara Iya karena beberapa saat lalu mungkin teman-teman yang mengikuti channel YouTube lagi terima kasih banyak untuk anda semua yang sudah like comment dan subscribe juga terima kasih banyak sudah nonton video dari Bang Hendra ya Alhamdulillah terima kasih sudah banyak responnya banyak respon banyak Alhamdulillah kurang ajar ya hahaha 20 centi ya Bang 30 centi cuma 2,6 tuh dari sini ya dari sini ini kandangnya kita hahaha kurang ajar banget dan itu adalah review arwana gue bro di yang kemarin ya yang kemarin itu gue dapat harga yang termurah tapi begini bukan masalah murah atau mahal jadi ketika lu menyasar dunia hobi apapun itu hobi lu 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 sudah menjadi suatu kewajiban mengeluarkan buang-buang duit buang-buang duit loh jadi kalau lu bawel-bawel mending nggak usah punya hobi apapun itu hobinya ya ketika belum siap ya belum siap 2 mali ini hahaha tapi ketika memang lu sudah sedikit memahami tentang arwana yang selama ini kan jenis arwana banyak banget nih banyak jatuh reken menjadi refleksor apa ya atau selama ini udah biara yang silver mungkin jatini ekbanjar golden red terus lu mau upgrade ke arwana spread nggak ada salahnya lu menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita semakan walaupun kita temanya buang-buang duit kadang-kadang ketika kita dapat barang yang termurah bagus hati kita kan mungkin yang terpenting itu bang itu musti murah bagus murah bagus gua masih gak yakin namanya ini buktinya kan kemarin yang paling keren dia kemarin punya red banjar ada dia disini ada ada emang gudangnya disini ya jadi red banjar rasa super banjar rasa super uang jadi untuk saat ini yang tersedia di sini untuk karuanannya apa aja kita ada pino golden ah terus apa itu arwana spread lah terutama yang spek ada yang biasa-biasa juga ada yang siap kontes juga ada jadi memang kita sengaja siapin semuanya gitu kita siapin semuanya bagaimana penghobi ini kan ada yang gajiannya OMS ya betul ada punya BPJS BPJ juga ada yang iuran perbulan ada juga BPJ sendratisa di akomodir lah ketika para Sultan mungkin ikut kontes terus kebayang disini juga ternyata disiap betul siap dan yang paling keren di sini bisa ekspor itu itu tidak semua orang punya tidak semua perusahaan walaupun itu punya PT CV tapi punya site-nya untuk ekspor dan disini ada betul kalau kiriman lokal nggak gampang Iya dan untuk teman-teman kembali terima kasih banyak yang sudah video ini akan banyak video mungkin yang akan kita buat di sini akan kita review sedikit kita tanya-tanya harganya mungkin tentang perawatan pokoknya hobi kan nggak nangobok nggak sih hahaha hahaha nangobok harus dibobok hahaha hahaha Terima kasih.